Intro Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang Timun Hes, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Yuk kita simak. Di suatu desa, ada nenek tua yang bernama Bo Serintil. Dia hidup sebatang karah dan bekerja mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya di pasar. Di suatu hari, Bo Serintil beristirahat di bapohan dan merendung. Seandainya aku punya anak, dia akan membantuku mencari kayu bakar. Tiba-tiba, laksasa datang dan berkata, Nenek, mana anakmu? Aku akan memakan dia. Aku susah sangat rapah. Nenek pun menjawab dengan ketakutan. Aku tidak punya anak. Aku hidup sebatang karah. Makanlah aku saja. Si laksasa pun menjawab, Aku tidak mau makan dagingmu. Dagingmu sudah tidak enak. Sudah terbaik. Si laksasa pun memberi nenek sekantong biji timun. Dan berkata, Nenek, Saya kasih kamu sekantong biji timun ini. Tanamlah dan rawatlah. Salah satu daya timun itu akan berwarna emas. Di dalamnya ada anak. Rawatlah dan beri makan yang cukup. Pada saat umur 6 tahun, Aku akan datang untuk memakannya. Nenek pun mengampil sekantong biji timun itu. Dan pergi. Setiap hari, Buat serintil merawat timun-timunnya dengan baik. Tiba-tiba saat panen, Buat serintil memberah timun yang berwarna emas dengan hati-hati. Betapa terkejutnya Buat serintil. Di dalam timun yang berwarna emas itu, Ada bayi perempuan yang sangat cantik dan sehat. Dan diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh sebagai gadis yang ceria, Merincah, Dan rajin membantu Buat serintil menjual timun-timun ke pasar. Tepat umur 6 tahun, Si waksasa pun datang. Nenek, Mana anak itu? Sudah umur 6 tahun kan? Waktunya aku makan. Itu akan menjadi santapan yang rezat. Ha 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 Yaksasa pun menjawab, baiklah, bukan datang dua tanam, aaa, aaa, si Yaksasa pun kedu. Pada malam hari, Mbok Selintil bermimpi. Ia bertemu dengan petapa. Pada saat paginya, Mbok Selintil menyuruh Timun Mas untuk pergi ke gunung menemui petapa. Sampailah Timun Mas di tempat petapa. Timun Mas pun menceritakan tentang si Yaksasa itu. Petapa pun memberinya empat kantong dan hanya boleh dibuka pada saat darurat. Setibanya Timun Mas di rumah, dia melihat si Yaksasa itu sudah datang di depan rumah. Mbok Selintil pun teriak, Timun Mas lari! Timun Mas pun lari! Melihat Timun Mas lari, si Yaksasa pun marah dan mengejanya. Timun Mas pun mengeluarkan isi kantong pertama yang berisikan biji timur. Timun Mas lari! Kering! Muncuran kebun timun yang luas. Si Yaksasa pun memakai semua timun sampai habis dan menganjak Timun Mas lari. Denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk! Timun Mas pun mengeluarkan kantong kedua yang berisikan jarum. Kering, muncullah hutan bambu yang sangat lebat Raksasa pun sulit untuk bergerak Tetapi si raksasa pun tetap berhasil melewati hutan bambu yang lebat itu Timun mas pun mengeluarkan kantong ketiga yang berisikan garam Kering, muncullah laut yang sangat luas Si raksasa pun sulit untuk bergerak Kakinya yang buka membuatnya perih dan susah berjalan Pada saat itu timun mas berdoa kepada Tuhan untuk melindunginya Timun mas pun mengeluarkan kantong keempat yang berisikan terasi Mungkin muncullah lautan rumput yang sangat ganas menenggelamkan si raksasa itu Akhirnya Timun mas pun balik ke rumah dengan selamat Buat serintir pun senang dan akhirnya mereka hidup bahagia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih